Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas Dan semoga teman-teman selalu dilimpahkan rezekinya Dan teman-temannya lagi sakit, semoga cepat sembuh Hari ini saya lagi di rumah orang tua dan ini lagi di kebun Nah mau tur kebun milik ibu di rumah ya teman-teman Nah ini penampakan yang pertama ada pohon sagarambat Ini tuh teman-teman Masya Allah sampai mengelilingi tiang jemuran ya Ini kan kayu nih, terus tuh dikelilingi sama pohon sagarambat ini Nah teman-teman mungkin yang baru tahu atau yang baru mengenal pohon sagarambat ini Ini tuh banyak sekali manfaatnya teman-teman Terkenal dengan obat batuk, sari awan, menurunkan demam Dengan cara diseduh dengan air panas Kemudian didinginkan dan bisa dicampur dengan madu Nah ini biji yang tuanya Ini tuh bisa ditanam Nah tanamnya lewat biji ini teman-teman Ada juga jenis lainnya sagar pohon itu ya biasanya Sagar pohon itu tidak bisa buat obat ya Kalau ini bisa Kalau sagar pohon kan dia tumbuhnya lebih besar dari ini Bahkan bisa bermeter-meter Sedangkan kalau sagarambat ini ya Sesuai julukannya ya itu dia merambat Tapi dia kayak manfaat Nah kalau yang masih hijau ini Biji yang masih mudanya gitu teman-teman Ini kelihatannya banyak hama ya Ada semut, ada jamur juga Nanti saya mau panen-panen sedikit bijinya dibawa pulang Untuk ditanam Nah teman-teman coba lihat seger banget Ijo banget ya Senang lihatnya kayaknya Teman-teman di rumah ada Yang punya kan nih pohon sagarambat Cara nanamnya gampang banget teman-teman Tinggal dari biji Kemudian langsung ditanam Atau langsung disemai di media tanam gitu aja Dalam waktu seminggu atau dua minggu Dia sudah sprout atau udah tumbuh ya teman-teman Nah kalau udah memanjang Lebih baik teman-teman kasih media Agar dia merambat seperti kayu, besi, sulur, atau apapun Biar dia tumbuhnya bagus gitu merambat Sebenarnya minggu lalu saya udah ambilin juga Biji sagarambatnya ini Tapi untuk stok di rumah Jadi mau saya ambilin lagi Maka ini tinggal dikit Sama mama pun udah diambil katanya Tapi kalau mau ngambil lagi Ya gak apa-apa Kalian ambil yang kering-kering Kayaknya udah cukup Nanti mau saya pisahkan dari kulitnya ya Nah ini bijinya tuh warnanya merah Ada hitamnya sedikit gitu Lanjut Lihat-lihat pohon lainnya Oh iya Disini tuh taneman yang ibu saya tanam Jadi kayak biji sisa-sisa makanan gitu Kayak misalkan beli pepaya Kemudian bijinya dilempar ke kebun gitu Jadi nah ini sampai banyak sekali pohon pepaya Ada jambu kemudian dilempar bijinya Seperti itu kata mama saya Nah ini ada jambu biji tapi belum berairnya Nah tadi teman-teman sempat lihat juga beberapa pepaya Yang sudah mulai ada buahnya Tapi masih muda Ini tuh saya bingung Mau lewatnya sampai susah gitu Gak bisa berdiri Jadi kalau mau lewat sini harus jongkok teman-teman Nih kayak gini nih Ini tuh saya videoin sambil jongkok Saking susahnya lewat Karena banyaknya batang-batang pohon pepaya ini Kata mama sih daunnya gak terlalu pahit katanya Tapi saya tetep gak suka kayaknya Kalau dari daun pepaya ini Walaupun banyak manfaatnya ya Kalau emang mau memasaknya Biasanya diolah dulu Jadi kayak direbus dulu Biar dia gak pahit gitu Dikasih dah garam gitu Mungkin teman-teman disini ada juga yang suka daun pepaya muda Ya kayak gini Emang sih hasilnya banyak banget Dan ini bunganya Kalau banyak ini mau saya paninin Tapi ini cuma sedikit sayang Udah lah biarin aja Teman-teman ada yang pernah makan bunga pepaya belum Kalau saya udah pernah Dioseng sama teri Ya teri medan atau teri apapun Itu enak teman-teman Nah ini tuh langitnya lagi cerah Banget Masya Allah Nah ini ada juga jambu air Tapi kayaknya ini digigit ulet deh Dan ini ada yang lebih besar jambu airnya Belum berbuah Mungkin nanti mau saya pangkas-pangkasin deh Pohon jambunya ini kayak banyak hamanya gitu teman-teman Jadi banyak daun yang menggulung kayak gini nih Waktu kecil sering banget kambilin pohon jambu Yang ngegulung kayak gini Untuk nakutin teman-teman Ayo ada yang sama gak? Siapa? Ngaku deh Nah ini tuh tempat buat ulet Bertelur ya teman-teman Jadi biasanya kalau udah kayak gini Dia kan jadi kepompong gitu Nanti jadinya kupu-kupu Kayaknya ini udah gak ada uletnya deh Coba kita lihat Nah dibuka kayak gini aja teman-teman Nah ya ternyata dia udah gak ada teman-teman Udah jadi kupu-kupu kayaknya Tuh tinggal tempatnya Apa kayak jangkangnya aja Oke ini ada juga pohon jambu biji Tapi kayaknya belum ada buahnya deh Nah kalau penyiramannya Mama saya ini seringnya Pakai air cucian beras katanya Nah ini ada juga cabai Nah ini ada cabai Ini cabai rawit kayaknya udah ada yang Mulai apa Tumbuh Buahnya Dan ini ada juga yang udah merah Tapi cuman berapa Satu, dua, tiga, empat, lima Ya enam Dikit tapi gak apa-apa Nah kalau ini timun suri teman-teman Kemarin pas puasa ini panen Lumayan banyak untuk buka puasa Nah ternyata ini cabainya itu cukup banyak teman-teman Nanti deh ya saya shoot lagi Dan ini ada nanas Dia ditanam di pot ya teman-teman Dan ini tunasnya bekas konsumsi gitu Jadi sama mama saya ditanam di pot Nah ini ada cabai-cabai Ada juga yang masih kecil juga ya Jambu-jambu air Jambu biji lagi Nah ini ada pepaya lagi Nah teman-teman ada yang ngumpet nih Ini pohon mangga Tau mangga apa jenisnya Kalau mangga enak Harus dipisahin nih Kayaknya jaraknya terlalu dekat banget Dengan pohon pepaya Jadi nanti akarnya bisa terganggu Ini ternyata cabai-cabai juga teman-teman Tapi masih kecil-kecil Aduh untung gak keinjek Kalau keinjek saya diomel ini nanti Nah ternyata disini ada yang ngumpet nih Nah cilut Ada kucing Ya kucingnya pergi deh Dadah Teman-teman ini tuh adem banget Lagi banyak angin Nah ini sore-sore ya Nah ini tuh sebenarnya kayak harus dirapihin gitu kebunnya Tapi ya udah lah biarin Biar mama saya aja Nah itu ada pohon Nah itu ada pohon Apa ini nangka ya teman-teman ya Nah ini juga dari biji Biasanya mama saya Naro-naro gitu aja Dan Jadi deh semuanya ya Masya Allah Waktu itu sih pernah ada Labu Kemudian ada Apalagi timun suri juga pernah Sebelumnya ditanam disini Banyak Nah ini juga masih ada Pohon pepaya Oke teman-teman Terima kasih yang sudah menonton Semoga bermanfaat Dadah Jangan lupa Ayo menanam di rumah Assalamualaikum